Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa di follow instagram aku Meliza Armelia Dan buat teman-teman yang punya testimoni solawat silahkan kirimkan testimoni kalian ke whatsapp aku ya Nomornya ada di deskripsi box atau ada di link bio aku di instagram atau di tiktok Nah langsung aja aku akan bacain pengalaman solawat atau testimoni solawat yang pertama dari ini Mbak Ika di Surabaya Ini udah lama banget ngirimnya dan aku baru sempat ya teman-teman karena aku lupa ternyata disini tuh gambarnya kehapus sama aku Jadi ada bukti gambar gitu ya screenshot dan lain-lain cuman kehapus mohon maaf langsung aku bacain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mbak Mel? Semoga sehat dan selalu dalam hindungan Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Salam kenal dari Ika di Surabaya Salam kenal kembali Awal saya kenal Mbak Mel lewat youtube Karena penasaran saya ikutin terus tentang the power of solawat Udah hampir 2 bulan ini saya rutin solawat jibril sebanyak 1000 kali Sebenernya udah hampir 4 tahunan saya itu suka baca bukunya Ustadz Yusuf Mansur apapun judulnya Karena kebetulan saya adalah salah satu karyawan Masjid Nasional Al-Akbar di Surabaya yang di kantor memberikan fasilitas perpustakaan Pas senggang saya suka baca Untuk solawat jibril sendiri sudah saya lakukan tapi belum istiqomah Mungkin satu hari hanya 5 atau 10 kali selesai sholat fardu atau sunnah Disini saya akan berbagi cerita tentang kedahsyatan solawat Dari dulu saya itu suka invest fine gold Biar gampang cair kalau butuh apa-apa Saya beli lewat online Mbak Baru aja kemarin saya order Ternyata penjualnya salah kirim Tidak sesuai dengan yang saya order Ketika barang belum sampai ke rumah Penjualnya chat dan bilang minta maaf karena salah kirim Dan menginformasikan akan mengirim kembali sesuai dengan pesanan saya Barang yang saya salah kirim tersebut tidak diminta kembali Atau dikembalikan ke penjual tapi free buat saya Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan beratnya fine gold tersebut Namun satu yang pasti sangat mengejutkan saya Minta doanya ya mbak semoga bisa istiqomah dalam bersolawat Nah ini bukti chatnya ya cuman udah banyak yang kehapus gambarnya Masya Allah banget ya teman-teman Bisa-bisanya beli emas itu ya terus salah Dan gak perlu dikembali Masya Allah gak ada yang gak mungkin bagi Allah semua bisa terjadi Ya teman-teman lanjut Ini kisah berikutnya dari mbak Siapa nih ya Dari mbak Sasa Assalamualaikum mbak Mel Waalaikumsalam Semoga mbak Mel sehat selalu Amin Aku mau ngasih tesimoni the power of salawat Jadi aku awalnya punya utang di Shopee sebesar 3,7 juta Pas banget keuangan aku lagi turun drastis bulan September Sampai selalu kepikiran nanti bayarnya gimana Bayarnya bulan depan Udah gitu aku liat youtube Aku liat youtube adalah youtube nya mbak Mel Abis liat video-videonya aku amalin Sampai hutang aku jatuh tempo Aku baru berani jujur ke keluarga aku mbak Sebelumnya aku gak pernah mau bilang tentang semua ini Aku pendem sendiri Baru pas hari ini aku Baru pas hari ini banget Jatuh tempo hutangnya Aku baru berani bilang ke keluarga Dan Masya Allah Allah bantu lunasin lewat ayah aku mbak Ayah aku langsung transferin Sejumlah hutang aku ke Shopee Makasih ya mbak Insya Allah aku terus ngamalin sholawat Waalaikumsalam Masya Allah Ini dengan mbak siapa gimana Sholawat apa yang dibaca Dan beliau chat lagi Walaupun masih ada hutang di Shopee Buat bulan depan sama Desember Insya Allah aku Insya Allah Tetep yakin Allah pasti bantu Sebelumnya aku sudah sholat tobat dulu mbak Mel berkali-kali minta ampunan sama Allah Dan gak akan lagi mau berurusan sama hutang riba Sasa di Bandung mbak Mel Beliau kasih tau namanya Sasa di Bandung Aku baca sholawat Sajarotunukut Abis isya 400 kali Sama sholawat jibril 1000 kali per hari Masya Allah Insya Allah segera lunas Yang penting istiqomah ya mbak Aku bilang gitu Udah berapa lama Mbak Tasa ngamalin sholawat Tanggal 12 September Liat youtube mbak Mel Tanggal 13 nya langsung ngamalin 1000 per hari Oh iya Oh iya mbak Mel mau nanya Allah nolong kita saat kita bener-bener pasrah ya Betul Ya Allah menolong ketika kita sudah pasrah Mekannya untuk teman-teman yang Mbak Aku udah baca sholawat Mbak Aku udah benerin sholat Mbak Aku udah ini Aku harus apa lagi Doa kuku belum dikabulin Harus pasrah Allah tuh nunggu kita pasrah Ya jadi jangan Dan jangan kita ungkit-ungkit Udah ini Udah itu Ingat lagi teman-teman Kita tuh selama ini kemana aja Kita nih selama ini kemana aja Baru datang deketin Allah Kok langsung Kayak yang Apa ya Ngejar-ngejar Allah banget Buat nolongin kita Ya pasrah Allah sih bisa aja nolongin kita saat ini juga Bahkan ketika kita tidak membaca sholawat pun Belum bisa Allah mengambulkan doa kita Tapi Masalahnya Kitanya pantas gak Kan pasti pantasin diri dulu Misalnya nih Ada orang tiba-tiba Teman lama kita Gak pernah kontak kita Waktu seneng lupa sama kita Gak pernah datengin kita Gak pernah nanyain kabar kita Tiba-tiba dateng Minjem duit Kita juga males kan Selama ini lo kemana aja gitu loh Sekarang lo butuh gue Lo dateng Terus dia ngejar-ngejar Kita juga males 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 nolonginnya Ya gak Tapi kalo kita Kalo si temen kita ini baik-baik Gak terlalu ngejar kita Tapi dia berharap Berharap terus Ya gak ngejar gitu Pokoknya baik-baik lah Kok kalo emang ada Kalo gak ada Gak apa-apa kok Mbak Kalo bisa bantu aku Kalo gak Gak apa-apa Maaf ya Ganggu Kan kita jadi Kasian gitu Kita jadi pengen Iya deh nanti Kalo aku bisa bantu Aku bantu Kan gitu Bener gak Ya temen-temen Jadi kita tuh Jangan apa-apa tuh Pengennya cepet aja Pengennya Allah tuh Langsung ngabulin Kita tuh mesti berkaca diri Bercermin Kita liat lagi Diri kita nih Udah pantas belum sih Tolong sama Allah Udah Kalo ada yang nanya mbak Saya udah baca sholawat Saya udah sholat Saya udah ini Saya udah itu Saya udah ngelakuin semuanya Coba bercermin Kira-kira udah pantas Belum ditolong sama Allah Ya Coba ngecak dulu deh Udah pantas belum ya Kira-kira Banyakan mana nih Waktu deket sama Allah Sama waktu jauh dari Allah Kira-kira Banyakan mana nih Ibadah saya Sama jauh dari Allah Ibadahnya sama ninggalinnya Banyakan mana Jadi kita tuh mengoreksi diri Memuhai sabah diri kita sendiri Ya kita sudah menyadari Pasti akan muncul rasa pasrah itu Pasti datang Oh iya ya Ya udah deh Gak apa-apa Aku yakin Allah pasti ngabulin Ya udah deh Baca lagi sholawatnya Sholawat Allah Yakin istiqomah Pasrah selalu berperasangka baik Sama Allah Tambahin satu lagi Ngacak Jadi kan aku selalu bilang Yakin istiqomah Pasrah dulu tuh tiga Kemudian Aku tambahin Berperasangka baik sama Allah Dan yang kelima adalah Ngacak Ngacak Udah pantas Belum kita ditolong sama Allah Ya teman-teman ya Dan Aku seneng banget Sama teman-teman yang Ketika sudah Melihat video aku Langsung dieksekusi Langsung baca sholawat Langsung dikerjain Oh baca sholawat ya Baca Bukan aku gak suka Sama teman-teman yang ngechat aku Mbak aku harus gimana Enggak bukan kayak gitu Cuman maksud aku gini Aku kan gak pasti jawabnya cepat Ya teman-teman ya Dan aku bukan sengaja jawabnya lama Karena memang aku jawab setiap hari Tapi kan chat yang masuk itu banyak Nah daripada kalian buang-buang waktu Nunggu jawaban aku Malah akhirnya jadi berpikiran negatif Ya bahkan ada yang Mbak meo sombong Sampai seperti itu Cuman ya Yaudah lah gitu Dan Daripada berpikir Daripada nungguin aku Dan akhirnya punya pikiran negatif Mendingan teman-teman langsung baca sholawat Langsung ngomong sama Allah Ya Allah Tolongin hamba Hamba minta maaf Ya Allah Selama ini hamba jauh Selama ini hamba begini Begitu Ingat semua kesalahan Kalau perlu dicatat teman-teman Hari ini udah ngelakuin dosa apa aja sih Oh ngomongin orang Oh merasa diri lebih baik dari si A Oh ngomongin si ini Oh saya tadi telat sholat Oh tadi saya begini Gitu loh teman-teman Ya Dibuat catatan dosa setiap hari Jadi kita jadi bisa ngeliat diri kita Udah pantas sebelumnya gitu loh Ya kan Kemudian catat juga nih Kebaikan apa yang udah kita buat Sebanding gak Kebaikan dan Dosa kita yang kita perbuat Gitu Buat teman-teman Yang punya masalah apapun Ayo sholawat Dan paling banyak nih masalah pinjol ya Ayo teman-teman Dan kalau udah ditalang sama Allah Jangan diulang lagi ya Ketika kita butuh bantuan Allah Langsung aja sholawat Ya Allah Amba butuh uang buat makan Ya Allah Amba butuh uang buat modal Ya Allah Amba butuh uang buat ongkos Atau apapun Udah stop Stop Jangan ribat lagi Jangan nambah utang baru lagi Capek Ya teman-teman Capek Oke teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan jadi motivasi Buat teman-teman Yang sekarang lagi pada dikejar Sama pinjaman online Yang harus udah itu Tempo bayar Waktunya bentar lagi Satu jam lagi Dua jam lagi Satu hari lagi Dua hari lagi Masih ada waktu Buat baca sholawat Buat minta sama Allah Bukannya gak harus usaha Bukannya gak harus bekerja Enggak Tapi duit dari mana Dalam waktu satu dua jam Duit dari mana Mau dapet dengan cara apa Satu dua jam Mau kerja apa Dapet uang untuk bayar utang Yang sekian banyaknya Cuman Allah yang bisa nolong kita Kejar Allah Biar Allah nanti menuntun kita Kita harus gimana Oke teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh